Intro Loh, itu kan Maui dan Kak Elvi Ayo ayo, semangat joggingnya Demi tubuh sehat dan jiwa yang happy Eh, ada Kak Eci juga tuh Tapi kok Kak Eci sendirian aja sih Biasanya kan sama Bella Bella kemana ya Bella Oke deh aku coba Tempel selebaran ini di beberapa pohon Biar ketemu Bella Aduh muka-muka Bella ketemu ya Hai Kak, kenapa anjingnya? Ini Bella hilang, lumayan sejaman gitu Oh, coba lihat Wah, Bella ya Apa? Bella hilang Ini kita coba cariin ya Emang bisa? Ya, kita coba pakai Mawi Wah, oke tuh boleh Ada barang yang ada baunya, Mak Ini ada kalunya Bella Oke Nanti kita coba cari ya Pakai baunya ya Thank you Ya Mawi kita cari Bella ya Setuju Kak Ayo Sob Kita bantu cari Bella sampai ketemu Watan yakin kok Bella belum pergi terlalu jauh Belum ada tanda-tanda rawungan dari Bella Hmm, kalau begitu sudah saatnya Mawi beraksi Tunjukkan keahlianmu Sob Wow, indera penciumannya langsung bekerja dengan cepat teman Setelah diberi kalem Bella Maka Mawi akan mencium bau tersebut Dan mencari kemana bau itu pergi Sebab hidung anjing dilengkapi 200-300 juta reseptor penciuman Dibanding manusia yang hanya memiliki 6 juta reseptor Ratusan kali lipatkan keahlian mereka dalam mencium Aha Itu dia Bella Mawi Cepat kesini Bella ada dibalik semak-semak itu Wah, syukurlah Bella ditemukan dalam keadaan baik-baik saja Kamu jangan kabur lagi ya Sob Yang sedih kan semua penonton setia otan juga Uuuuh, huuuuh, 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 huuuuh Kaichi, Bella telah kembali Jangan buat Kaichi khawatir lagi ya Sob Untung ada Mawi yang berhasil menemukan kamu Terima kasih ya Mawi Kamu benar-benar kermaks Alias waran makstimal Hah, ada Bella itu Cepat banget ketemunya Hai mama Bella, udah ketemu di mana? Tadi sembuhin dia Lagi santai di semak semua Mawi Untung Mawi cepat ya Mawi Mawi ini anjing jenis kenkorso Bukan kambing lho ya Tampang sih boleh sangat Tapi hobinya makan rumput Eh, tapi jangan salah loh Kebiasaan anjing makan rumput ini Tidak selalu menjadi indikator penyakit Justru rumput bermanfaat untuk menghilangkan cacing Serta membersihkan seluruh pencernaan mereka Tapi kalau tak perhatiin dari tadi Kamu lebih cocok jadi anjing herbivora ya Hihihi Anjing kenkorso milik ke Elvi ini baru berusia 1,5 tahun teman Tentu saja dengan postur badan besar Energi kenkorso selakan gak ada capeknya Ayo bisa tebak gak anjing ras mastif besar ini asalnya dari mana? Otan kasih clue ya Itu loh Negara yang terkenal dengan pizza, spaghetti, dan pasta lainnya Yaps Italia Nama sobat otan ini berasal dari bahasa latin yang berarti penjaga atau pelindung Wah emang cocok banget sama postur badannya yang atletis Jadi selalu sikap dan kuat menjaga apapun ya sob Hihihi Dari sejarahnya kenkorso mampu berburu Serta dilibatkan dalam peperangan Sangar abis kamu sob Eh jangan salvok sama yang warna coklat ini ya Anjing jantan kenkorso yang besarnya mirip sekor anak sapi ini Namanya Lexus Gede banget ya Hihihi Kaki sobat dari Italia ini memang panjang dan jengjang Gak heran kalau mereka sangat aktif berlari Tapi bukan cuma unggul secara fisik Kecerdasannya pun tak perlu dilakukan Jadi sayang sekali jika kenkorso hanya dilatih rutin secara fisik Buktinya tadi Maui sangat cepat dilatih membantu mencari sesuatu yang hilang Masih penasaran ya bagaimana Maui bisa menemukan bela dengan mudah Kita kasih tantangan untuk dia sekali lagi ya Sekalian kita bongkar rahasia trik Maui Hihihi Hihihi Quits Kartu ATMKLV bukan buat kamu belanjain ya sob Tapi untuk kamu cari keberadaannya Nah mau enaknya umpetin dimana ya kak Aha di bagasi belakang sini aja nih Tutup dengan kemoceng agar semakin sulit Maui mencarinya Hihihi Sebelum mulai pencarian tentunya Maui akan mencium bau yang akan dicari Gimana? Sudah siap kan sob? Mari kita mulai pencarian Weh Maui semangat banget carinya Bukan disitu sob Ayo berusaha lebih keras lagi Taukah teman jika latihan mengendus objek ini dinamakan dengan senting? Ketajaman indera pencuman sekor anjing berfungsi sebagai navigasi yang dapat memberitahu suatu tempat berdasarkan bau yang tertinggal Semakin besar bentuk hidung anjing maka semakin baik pula pencumannya Ya sedikit lagi berhasil sob Ya dibalik situ Ayo sedikit lagi Asik Akhirnya Maui berhasil menemukan kartu ATM nya Maui kan sudah berhasil mencari kartunya Boleh dong otan dan Maui dijajarin Hihihi Anjing ras Italia ini bukan cuma suka makan rumput loh Tapi punya kebiasaan unik makan sayur dan buah-buahan Hihihi Loh 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 Kau teman di rumah padahal gak percaya gitu sih? Kalvis sudah siapkan beberapa makanan favorit maui nih Ada wortel, stroberi, dan dogfood Ketiganya adalah makanan kesukaan Maui Tapi, kita sama-sama lihat yuk Makanan mana yang langsung disantap kain korso ini Waduh, Maui udah gak sabar banget sepertinya Oke, selamat makan sob Wah, bukan dog food yang jadi tujuan pertama Maui Justru stroberi sangat menarik perhatian anjing peti nani Buah kayak vitamin C ternyata bagus untuk anjing teman Stroberi juga mengandung enzim yang bisa membantu memutihkan gigi anjing kesayangan kalian Makanan kedua jatuh kepada wortel Sayuran satu ini sangat baik untuk mata dan tinggi serat Karena punya segudang manfaat, wortel bisa jadi pilihan cemilan sehat untuk seekor anjing Besar tubuh kain korso memang sebanding dengan nafsu makannya Dia cenderung menyukai makanan apapun Jadi harus pintar-pintar memberi asupan yang bagus untuk kancing pintar ini ya Hah? Kamu mau makan apa lagi sob? Astaga, ajaib banget kelakuan kamu sob Yang bener aja dong Masa selai kacang dimakan tanpa roti bakar? Wah, wah, wah Kok jadi semua jenis makanan kamu habisin juga ya? Emang gak berbahaya buat kamu sob? Walah, jadi selama tidak ada pemanis buatan yang dapat menyebabkan hipoglikemia atau gula darah rendah Maka masih aman dikonsumsi Eits, tapi ingat ya sob Gak boleh makan dengan porsi mukbang atau stopless gini Ayo, cepat hentikan Dan bagi otan! Hei, jangan gangguin French Bulldog kita dong sob Eyalah, muka sih boleh garang dan nyeremin Tapi ternyata Ken Korsolnya sangat bersahabat loh Ya, meski tipe anjing penjaga dan pemburu Tapi Ken Korsol ramah dengan anjing lain Dan sangat setia kepada pemiliknya Pantes aja si French Bulldog sempat gak nyaman sama Maui Karena badannya jauh lebih besar dari anjing kecil ini Gak heran sih Sebab maksimal tinggi Ken Korsol bisa setinggi pinggang orang dewasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!